Pemirsa dua calon jemaah haji asal Bulukumba, Sulawesi Selatan mendapatkan perawatan medis saat hendak berangkat dari Masjid Agung Bulukumba ke Masjid di Asrama Haji, Sudiang, Makassar. Pemirsa satu dari dua calon jemaah haji ini terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit Bulukumba untuk mendapatkan pemirsaan lebih lanjut. Menurut tugas tempat, gila kondisi calon jemaah haji membaik, ia akan dibawa ke Asrama Haji, Sudiang, Makassar dengan menggunakan ambulan. Kondisi sebagian jemaah haji asal Bulukumba memang cukup lentan karena umurnya berusia lanjut, yang dirata-rata berusia 65 tahun ke atas dan mereka telah menjadi daftar tumbuh selama 13 hingga 14 tahun. Untuk tahun 2024 ini ada 435 calon jemaah haji asal Bulukumba yang berangkat ke Tanah Suci, Mekah. Mereka akan bergabung dengan kloter 17 emarkasi Makassar di Asrama Haji, Sudiang, kemudian berangkat menuju jedah Arab Saudi pada 25 Mei mendatang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.